Pecah Pak Junai! Pecah Pak Junai! Sekarang juga! Hei! 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 Ada apa sih rambut-rambutnya? Kita minta Pak Junai dipecah sebagai marbot kita sekarang juga! Dia sudah nyolong duit kotak ambil masjid ini Pak Ji kalau perlu laporin kantor polisi Pak Ji! Jangan! Tidak! 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 Subhanallah ini jenak saya ringan banget! Dua orang mah cukup angkatnya! Eh! Kalau lu gak suka, usah sholat di masjid! Tau! Lu sholat di sini! Silahkan! Ayah kagak mau uang haram! Ayah maunya uang alam! Abang gak bakasian sama anak kita dikasih uang haram bang! Makan di uang haram! Hati ku mencari cinta ini Sampai ku temukan yang sejati Seorang yang ku cintakan Oh! Kini ku menemukanmu Di ujung waktu Ku patah hati Sampai akhir sam waktu Kita bersama untuk suamanya Tidak! 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 Tidak!" Taruhin! Kenapa lo? Paling ngga suka gitu Lo kan marbot fascit Harusnya layanin orang ngomoh masuk masjid Bukannya makan gaji buta doang Eh, taruh ini. Kendal mahal ini. Awas hilang. Ah, daripada di rumah ini. Bangerin bini, mendingan di macet gue rebahan. Aduh, aman. Ini salahnya. Ke arah-kebni, Pak Janyit mehapkan masjid. Aku tidak menasaran. Eh, ini lho. Iya, Bang. Eh, lu ada dahap ya, Bang? Kaga, gua cuma mau nanya aja. Udah lama jadi marbot? Iya, Bang. Udah sepuluh tahun. Lama juga lho. Betar amat lu jadi marbot. Marbot tuh bukan pekerjaan, Bang. Tapi pengabdian kepada Allah. Supaya masjidnya bersih, rapi yang ibadah pada betah. Kau gitu ya? Gede dong wajinya. Eh, kau ketawa. Serius gue. Kalo kecil lu tinggalin dong. Pasti gede kan? Bukan gaji, Bang. Tapi honor ala kadar ini cukup buat sehari-hari selama satu bulan. Bener kan? Kalo cukup pasti gajinya gede. Apalagi gue jadi marbot. Tadi biar si Nani gak bakal bawel lagi mau gue. Kurnya juga santai. Assalamualaikum, Neng Ratih. Waalaikumsalam, Pak RT. Kau mau kemana sih? Kalo saya temanin, kamu gak masalah, kan? Masalah kayaknya, Pak RT. Hah? Saya mau buka puasa bersama temen-temen TK. Hmm. Eh, gimana kalo besok kita buka puasa bersama? Besok gak bisa, Pak RT. Soalnya buka puasa bersama temen-temen SD. Hmm. Oh. Kalo lusa gimana? Lusa. Lusa. Lusa kayaknya juga gak bisa. Buka puasa bersama temen-temen SMP. Oke. Kalo gitu... Besoknya kamu juga gak bisa dong. Kamu harus ketemu lagi sama temen-temen kamu. Terus besoknya lagi kamu harus ketemu sama temen-temen kamu. Hah? Berarti minggu depan kamu kosong dong. Minggu depan aja gimana? Minggu depan aja gimana? Minggu depan juga gak bisa, Pak RT. Saya harus buka puasa sama keluarga almarhum suami. Lah terus kapan bisanya? Hah? Masa gak ada waktu yang kosong buat saya? Bentar ya, Pak RT. Saya lihat jadwal dulu. Bentar. Lihat schedule-nya ya? Iya, iya. Nah. Ada ya? Ada, Pak RT. Berapa tuh? Kosongnya setelah lebaran. What? Soalnya selama bulan puasa ini udah full nih. Penuh sama buka puasa bersama nih. OMG. Jadi kapan dia usah bisanya? Hah? Dia habis lebaran. Saya permisi dulu ya, Pak RT. Assalamualaikum. Ini gak bisa selesai sekali. Gagal money. Gagal money. Cuy. Sekak. Sekak. Sekak mana? Sekak. Tahu. Widih. Abis belanja nih. Iya. Alhamdulillah. Baru dapet rejeki dari Haji James. Haji James apa? Abis ngambil duit di kotak amal macit? Masjid. Nuduk aja lo, Tok. Iya. Eh. Gua agak nuduh. Namanya marbot itu kan megang kunci kotak amal masjid. Bener gak? Iya gak? Belit barang lo. Eh, Tok. Emang gue yang megang kunci kotak amal masjid. Tapi. Tahun-tahun gue jadi marbot. Gue gak pernah nyolong. Hati-hati banget tuh kalo ngomong, Tok. Gak usah nyolot gitu dong, Pak. Kalo gak salah gak usah nyolot. Biasa aja dong. Tapi omongan lo tuh. Eh. Lo seolah-olah nuduh gue yang ngambil duit di kotak amal masjid. Itu perasaan ente aja kali, Pak. Coba tanya sama yang lain. Hah? Kenapa gue kuduh nanya sama dia deh, Pak. Eh. Gue denger sendiri. Omongan tuh keluar dari mulut lo. Tok. Asal lo tau aja ya. Nih kalo gue. Eh. Ngambil duit di kotak amal masjid. Gue kagak bakalan selamat. Dunia akhirat. Itu sih. Derita ente, Pak. Liat aja, Nen. Marbot tua kaya lo. Bakalan cepet-cepet gue singkirin dari masjid. Untuk bulan ini. Pemasukan masjid kita. Memang ada sedikit penurunan. Tapi masih cukup. Untuk memenuhi. Seluruh kebutuhan masjid kita. Bapak-bapak gak pernah curiga nih. Ape gak seharusnya dicelidikin dulu. Kenape. Pemasukan masjid berkurang terus. Eh. Tau lo kenapa jadi curiga begitu sih, Tok. Ya. Bukannya curiga, Pak Ji. Jangan-jangan. Itu duit kotak amal habis diambil dalam marbot. Tau. Gak lazim, Bang. Memangnya Abang ada bukti? Ya bukti sih gak ada, Dam. Ya kunci kotak amal kan marbot yang megang, Dam. Ya otomatis. Terus. Keuangan dalam kotak dia yang tau. Makanya. Gue curiga sama dia. Tok. Saya gak pernah ngelakuin perbuatan jahat itu, Tok. Kalau lo gak percaya. Sekarang. Nih. Kunci kotak amal ini. Lu yang pegang. Udah, udah, udah. Udah, udah, udah. Kenapa jadi pada ribut sih? Eh. Kunci kotak amal tetap lo yang megang. Eh. Lo tuh ngomong, Tok. Harus ada bukti. Jangan fitnah. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Bang. Mana uang belanja buat besok? Enggak deh. Kagak ada uang. Kalau kagak ada uang, ngapain abang pulang? Mendingan abang tidur aja di luar sana. Kan. Ngapain sih marah-marah mahluk? Tenang aja dong, tenang. Emang, gue gak dapet duit malam ini. Tapi bentar lagi gue dapet kerjaan. Kerja? Kerja apaan, Bang? Dulu aja ntar. Bang. Ayah tuh kagak butuh, Bang. Janji-janji. Ayah butuh bukti. Eh. Omongan gue bisa lo pegang. Pokoknya dalam berapa hari ini, gue bisa dapet kerjaan. Bisa dapet duit. Lu tenang aja. Bodoh! Kalau tuh terusan kayak gini, mendingan abang pulang ke rumahnya. Ngapain sih pulang rumahnya? Kalau lu pulang rumahnya, gue mesti hape. Tapi apa ngerjaan aja dong? Berubah. Ya gue berubah lah pokoknya buat lo. Tenang aja. Berapa hari ke depan, gue bisa cari kerjaan buat lo. Buat anak kita. Lu tenang aja. Gak usah marah-marah. Dari dulu, emang gue gak percaya ame namanya tuh marbot. Hah? Tau-tau yang suka nilipin duit kotak amal masjid. Tau gak? Serius kok? Kalau gue gak serius, ngapain gue kasih tau lo? Hah? Ini bulan puasa. Gue gak mau boong. Hah? Batal puasa gue. Tau gak lo? Tau-tau yang lu lihat keliatan baik. 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 Salah-salah. Keliatannya. Mukanya emang muka baik. Tapi ujung-ujungnya apa? Suka nilipin duit kotak amal masjid. Kok? Nibu? Waduh ya. Lu udah ada buktinya? Eh. Yang beginian mah gak perlu bukti. Doe kan marbot macit. Logikanya kunci dipegang dia. Iya gak? Hah? Telah-telah tuh duit ilang kalo bukan amai marbot sama siapa lagi. Bener juga lu, Tok. Parah ini mah. Sekarang gue tanya sama lu. Pernah gak lu ngeliat Pak Junit kekurangan? Hah? Setiap hari kerjaannya belanja mulu. Hah? Berapa sih gajinya marbot? Lu pikir, Sob. Kalo lu kecewa, lu ikut gue, kita demo. Biar tuh marbot turun. Biar diganti. Tunjuk kamu! Ayo! Ayo! Ayo deh ikut gue! Ayo! 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 Pecap Pajunet! Pecap Pajunet! Pecap Pajunet! Pecap Pajunet! Pecap Pajunet! Pecap Pajunet! Hei! Ada apa sih rama-ramanya? Ha? Kita minta Pajunet dipecap sebagai marbot kita sekarang juga. Tuh! Tuh! Dia udah nyolong duit kotak Amal Masjid ini, Pak Haji. Kalo perlu laporin kantor polisi, Pak Haji. Tuh! 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 Agam! Yaiyaiya! Se bentar, sebentar! Mau jalan sekarang? Tapi gak kecepatan deh. Ya iyalah sekarang ada. Nanti kalo kesoreannya kita gak dapet apaath duduk. Iya, kayak gak tau aja. Kalau lagi bulan puasa, semua tempat makan di saat mau buka puasa pasti rame-nya bejimpun. Res, ini baru abis juhur, masih siang. Adam. Adam yang tampan. Kan ya itu ngajakin Adam buat pergi bukan cuma untuk buka puasa aja, tapi buat jalan-jalan juga. Ngerti kan? Ya udah, mau bangga sekarang. Besok! Aku ganti baju dulu sebentar ya. Halo, Assalamualaikum, Pak Aji. Apa? Pak Junid meninggal. Innalillahi wa inna ilia rojion. Kapan kejadiannya, Pak Aji? Iya, Pak Aji. Sekarang saya ke sana. Assalamualaikum. Ada yang meninggal, Adam. Iya, Kak Nia. Yaudah, gak apa-apa kok. Aku gak maksa kamu buat buka puasa bareng aku hari ini. Wadidah-didaw. Tumben banget lo baik. Biasanya kalau Adam batalin janji, lo langsung galak banget. Ini bulan puasa kali. Iya kali, gue marah-marah. Makasih ya, Kak Nia, atas pengertiannya. Gimana kalau kita ngurus jenazahnya bareng-bareng? Berjama lagi ya, pasti dandan cakep. Ujung-ujungnya ngurusin jenazah. But it's okay. Sebelum jenazah al-mahrum Pak Junet dibawa ke tempat peristirahatan terakhir, saya mau tanya sama bapak-bapak, mungkin ibu, apakah Pak Junet pernah punya utang sama bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian? Enggak, Pak Aji. Satu hal lagi, apakah Pak Junet pernah melakukan kejahatan sama bapak-bapak dan ibu-ibu di masa hidupnya? Enggak, Pak Aji. Alhamdulillah. Ya Allah, mudah-mudahan al-mahrum Pak Junet diterima di sisi Allah. Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin. Bapak-bapak, kita puji jenazah sekarang ya. Subhanallah, ini jenazah ringan banget. Dua orang mah cukup mengangkatnya. Allah wa akbar. Subhanallah. Subhanallah. Dam, kok jenazahnya bisa ringan banget sih? Allah wa alam kan ya? Tapi yang jelas, al-mahrum itu orang yang sangat baik. Beliau marbut yang baik, aku aja gak pernah ngeliat dia marah. Dam, kalau kayak gitu berarti dosanya dikit ya? Amin. Ayuh, bapak-bapak. Subhanallah, hari ini gue bener-bener ngeliat kebesaran Allah. Tuh, buktinya waktu gue ngiringin jenazahnya Bang Junet, pas jenazahnya mau dimasukin ke liang lahatnya, itu tau-tau liang lahatnya wangi banget. Wanginya tuh bener-bener bikin tenter mati. Masa sih, Mil? Iya. Eh, Mil, Emil. Kalau ngomong lo terlalu hiperbolat. Hah? Masa kuburan wangi. Jangan-jangan hidung lo ada kembangnya. Gak bisa jadi, Bang. Hidung ada kembang di gimana sih, Bang? Yang ada-ada aja, kurang kerjaan kali. Andai kata ada tukang kembang pun, gak ada di situ, Bang. Dia jauh-jauh, muka nih, Bang. Iya, Maaf. Eh, satu lagi. Yang ajaibnya itu, waktu gue ngiringin jenazahnya itu, sampai ke pemakaman, gak sengaja gue liat awan. Awan mendung tuh, itu ngiringin perjalanan kita sampai ke pemakamannya, Bang. Ikutin gitu. Iya, jadi kita tuh harusnya kepanasan, jadi gak kepanasan. Subhanallah, Bang. Berarti itu almarhum meninggalnya Usnul Khotim, Bang. Terus semua amal ibadahnya diterima sama Allah. Oh, gitu ya? Bang sih benar, waktu masa kecil aku dulu. Ha-ha? Itu yang namanya Junid tuh, marbut yang paling baik. Iya sih. Bang, gue tau, abang masih kecil. Lah, bukannya abang sama almarhum seumuran? Iya, ya. Ini Bang lopak bisa aja. Bilang aja, masih dibilang muda kan begitu. Bang, masih dibilang begitu. Kemudahan, sekarang Mas Sepi, gak masalah. Nah, besok bakalan banyak pelanggan. Nah, namanya juga bulan pas awal begitu. Lagi demen-demennya hal ya. Makan gorengan, makan kolek. Toprak! Top... Besik! Bikinin gue toprak, Hatu. Eh lah, Bang Junid, Bang Junid. Mau toprak aja, pake ngagetin. Enang Bang, saya bikinin ya, tunggu ya. Alhamdulillah, ada juga yang lapar. Ha-ha! Coba bikinnya. Yesterday, ya elah. One minute. Setahu, Abang Junid kan udah meninggal. Berarti... Ini... Ini... Si... Bang! Saya salah apa, Bang? Hah? Saya tahu, Abang udah gak ada. Udah jadi merdik. Tapi kan gak kudu gitu-gitu aja, Bang. Saya mau dagang untuk tentrem aman, gitu. Kalau Abang pengen begini sentimeter sama saya, waktu hidup dong. Jangan pas meninggal begini. Makan, gak apa-apa. Kalau memang pengennya ketoprak saya. Tapi habisin. Gue usah belayar. Ha-ha-ha. Gentek banget. Kurang. Kalau kurang, bilang. Kurang benda juga bilang. Nih, sekalian. Kumpulnya kalau kurang. Makan, habisin, naik. Biasaan, Bang. Biasaan. Udah dibikinnya, dibuang. Itu aja. Orang gak tahu capek. Udah capek, gak ada yang beli. Ditakutin. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Makasih ya, dok. Udah diajak buka puasa bareng. Sama-sama, sista. Besok kita makan bareng lagi. Mau gak? Boleh. Kalian gak parah apa? Lagi libur dulu, Pak. Hari ini. Mumpung masih bulan Ramadan. Kan pahlanya banyak. Jangan bolong-bolong ya puasanya. Iya, Pak. Siapa tuh, sista? Dia itu marbot masjid, Do. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sista, kamu barusan ngomong marbot masjid. Masjid di mana? Masjid sini lah, Mas. Tadi itu Pak Junet lewat sini. Terus dia nasehatin kita. Supaya trawe. Katanya, mumpung bulan Ramadan. Jadi pahalanya banyak. Kamu ketemu Pak Junet? Iya. Subhanallah. Wah, emang kenapa mas? Dia masih aja kasih nasihat baik. Padahal tadi siang, beliau baru aja dikubur. Terus? Tadi itu siapa? Apa ya? Subhanallah itu ya bener-bener seumur-umur baru sekarang. Kita bisa kayak begitu. Amin. Amin, amin, amin. Kotima. Soal awan yang tadi, itu kekutulan doang. Kalau kita jalan, awan itu ngikutin. Pakai dilebe-lebein lagi lu, Pak De. Lah, kok bisa kayak begitu? Iyalah. Emang lu ikut ke makaman? Emang, gua kagak ikut ke kuburan. Tapi bikinan begitu mah gampang. Lu tinggal nyari toko minyak wangi, lu beli semprotin lu yang lahat. Wangi. Lagian tuh si Junet. Lagi diajak pilih yang kuburni. Oh, gua tau kagak kalau dia suka ngambilin tuh duit kotak amal macet. Eh, jangan suka hati-hati kalau ngomong lu. Eh, apa gimana nih? Jangan asal. Kalau bener, kalau kagak. Wah, lu kena ninye lu ntar lu. Oh, iya sih. Hehehe. Bentar, lu nyum bawa gua. Wangi amat ini. Duh, iya. Iya, iya. Wangi apaan sih? Eh, lu mah, ada-ada. Tuh, kembang belakang, wangi. Ah, hidung lu aja yang mampet nih. Silah, kembang belakang. Tapi ini bener loh. Nih, kayak ini nih. Ini wangi ini yang gua cium waktu di pemakamannya Bang Junef. Gua makin merinding. Hmm, wangi banget ini. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Eh, lu pada kemana? Mantar om Bob. Ya. Loh, mantar juga. Mantar om Bob, mantar juga. Haduh. Assalamualaikum. Ih, siapa sih? Masa sahur-sahur udah bertamu? Assalamualaikum. Siapa ya? Ini aku, Nyerati. Assalamualaikum. Situ orang. Oh, ganggu deh. Ah, sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Nek. Selamat pagi, Pak RT. Pak RT, kenapa sahur-sahur udah dateng ya ke rumah saya? Oh, kan saya pernah ngajak kamu buka bersama. Tapi skidul kamu itu penuh semuanya. Yaudah, jadi saya mau ngajak kamu sahur bersama. Sahur? Saya sudah bawa nasi kapal buat kamu. Biar nanti kamu sahurnya bisa tambah selera. Napsu. Iya, ada usahanya ya, Pak RT yang penting ya. Oh, gosh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, Bang Bopak. Selamat pagi, Pak Ratif. Selamat pagi. Aku bawain buat kamu. Precekel. Apa, Bang? Makanan Nerova. Raci, Kak. Udah, Pak RT, jangan ganggu. Pecel kadal aja mau bawa-bawa. Hah? Mah, kalau tiap sahur begini sih rame. Enak ya? Iya, meriah banget. Bang Bopak, Pak RT mau makan apa? Ya, pokoknya apa aja dimakan di sini. Eh, Nadam. Bang Bopak kalau tiap hari sahur di sini boleh dong. Apalagi Nadam kan calon anak daddy. Iya, gak? Ya, asal bawa lauknya bervariasi aja sih, Om. Sista apa sih? Udah, gak apa-apa, Pak. Pokoknya tadi bawain precekin. Pertar banget, oh. Pak RT, kok Pak RT diem aja? Tadam, dia bukannya diem. Kelonggongannya ini kena linggis. Bangka diem aja. Lalu, bila tua, sakit mulu. Makan ayamannya kelolo dan. Saya itu bukan tua, tapi mateng. Tati ada-ada aja yang mateng ke mangga. Dari kamu, mangga busuk. Aduh. Nanti malem, bakalannya ada pemilihan marbot baru di masjid. Lu jangan lupa pilih gue ya. Tenang ya, Tok. Kita semua pasti milih lu, Tok. Iya, bener, Tok. Tenang aja, Tok. Emang kalau lu menang, lu mau bikin program apa, Tok? Lu tenang aja pokoknya. Kalau gua kepilih, bakal yang banyak gua bikin program, kegiatan, bakalan gua adain di masjid. Lu tenang aja, lu liat aja deh pokoknya. Iya, gue teman, Tok. Ngomong aja lu, Tok. Paling yang ada cuma janji-janji aja. Eh, ngomong apaan lu? Hah? Ngomong apaan lu? Iya, saya. Lu, anjing aja lu. Udah, udah. Udah, udah. Eh, gimana gua mau milih lu kalau lu pasar. Eh, kalau gak suka, gua usah ngomong gitu. Gua emang simpah. Udah, udah, udah. Udah, udah. Udah, udah. Penukung gua yang lain terpengaruh sama lu. Gak peduli gua. Kalau gak suka, gak usah milih. Sipur, gak? Udah, udah, udah. Udah, udah, udah. Mudah-mudahan kita gak terlambat, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak RT. Ih, wow. Cantik banget. Kamu itu mau kemana, sara-sara gini? Mau ke masjid, Pak RT. Ada pengajian. Oh, saya tuh senang banget dengernya. Saya boleh ikut dong. Boleh aja, Pak RT. Asalkan Pak RT betah. Of course. Saya pasti betah lah. Kan ada nenek yang teman nih. Eh, tapi nanti kalau sampai di masjid, Pak RT gak boleh ikut masuk. Gak boleh nyampur. Soalnya ini pengajian ibu-ibu. Kirain pengajian umum. Yuh, ibu. Kita berangkat seharang yuk. Takut lambat. Pak RT, jadi ikut gak? Gak jadi deh. Yaudah, kita duluan ya. Assalamualaikum, Pak RT. Jalan. Eh. Udah boleh buka mata belum? Udah. Ayah, ya ampun. Apa ini? Gak do. Aku buka ya. Buka sekarang. Asik. Susah. Perempuan kosar banget, kamu. Terlalu happy soalnya. Mau kena, ya ampun. Bagus banget mau kenanya, Dam. Kamu belum juga buka. Ikan udah tau ini mau kena. Makasih ya. Sama-sama. Kamu pake ya setiap sholat. Baru kali ini ada cowok yang ngasih aku mau kena. Dalem banget sih. Alhamdulillah. Kamu mau ngapain? Eh, iya. Aduh. Maaf ya, Dam. Kelepasan. Saking happy-nya. Makasih ya. Alhamdulillah. Malam ini kita akan mengadakan pemilihan calon jadi marbot di masjid ini. Ternyata, yang berminat untuk menjadi marbot, Pak Marto. Apa di antara yang lain ada yang berminat mau jadi marbot? Udah lah Pak Haji. Ini kan calon tunggal kita. Kita tetapin aja. Bang Marto jadi marbot baru kita. Ya, tapi gak seru kalau gak ada pemilihan yang lain. Dam, lo mau lo jadi marbot? Pak Haji, saya ngurusin jenazah aja Pak Haji. Ngurusin marbot biar yang lain. Nah kalau lo? Ah, sama mojek buah ya dah. Alas ingin lah. Saya mau Pak Haji. Mau jadi tukang mojek aja sama kayak Bisma. Ya, karena tidak ada lagi yang akan mencalonkan jadi marbot. Cuma Pak Marto. Jadi Pak Marto lah yang jadi marbot satu-satu dari sini. Makasih semuanya atas dukungannya yang telah memilih saya buat jadi marbot baru di masjid ini. Iya, iya. Akhirnya gue sampean juga jadi marbot. Jadi penguasa masjid, orang-orang bakalnya tunduk sama gue. Bahkan yang hormat sama gue. Tapi ini tempat sempit banget nih. Cakep kali kalau gue rapin. Sampai dia balik lagi. Enggak beres di tempat nih. Enggak gue cabut aja deh. Wah, enggak beres sih. Nusaknya gue sakit banget lagi. Enggak gue cabut aja. Duh, 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 stop dah. Iya, iya. Kenapa sis? Barusan aku lihat arwah Pak Junet yang beberapa hari lalu nyamperin kita. Oh, iya, iya. Mana, mana? Enggak ada sis. Kamu salah lihat kali, sista. Itu buktinya ada siapa-siapa. Iya kali ya? Iya. Eh, sista. Masya Allah. Ini lantai. Kotor banget. Debu di mana-mana. Udah kayak kandang ayam aja nih. Pasti belum dibersihin nih. Sama si Marto nih. Marto. Mato orang. Marto. Tuh. Marto. Nyari Marto, Pak Haji. Iya. Gimana tuh si Marto? Ini, lihat ini. Wah, Allah ya Rabbi. Belum disapuin kayak begini, kotor kayak begini. Lantai belakang juga licin banget, Pak Haji. Udah gitu ada lemutnya lagi. Saya tadi hampir kepleset ngambil air hudu. Astagfirullahaladzim. Bener-bener tuh marbot baru. Ya Allah. Beda banget sama almarhum Paji Unet, Pak Haji. Kalo dia mah orangnya bersih. Masya Allah. Jam segini masih malor. Dosa kemales. Eh Marto, Marto. Bangun, Marto. Bangun. Bangun. Pak Haji apa-apaan sih, Pak Haji? Gak liat orang lagi tidur apa ya? Waduh. Galakan dia. Eh, Marto. Lo tuh marbot. Bukan robot. Masjid bersih, Pak Haji. Masjid bersih, Pak Haji. Iya, Pak Haji. Anda juga tahu. Tapi bentar lah. Nanti Anda bersih. Kak. Tidur dulu. Gantuk banget. Ya, kapan lo mau bersih. Eh, sebentar lagi joh. Ya, cepat lo bersih. Bersih, cepat lah. Pak Haji. Tidur orang puasa itu dapet pahala, Pak Haji. Iya. Tidur ini dapet pahala. Lo kagak ninggalin kewajiban. Nah, kalau tidur kayak begini, dapet dosa lo. Ah, dibisik, Pak Haji. Ah, ngomong-ngomong. Ah. Ya, ngomong lagi. Astaga, Pak Haji. Dasar. Aku males. Pak Haji. Bisa sama sih dia orang? Bisa sama yang mengeret. Siapa sih ini? Hei. Peres nih. Tidur lagi, ambol lah. Oh, ya. Tidur siapa sih? Weh, siapa itu? Haji! Jadi kamu ketemu sama arwahnya Pak Junet lagi? Iya, mas. Terus dia lagi bersih-bersih halaman masjid. Terus, dia ngomong apa? Ya, gak ngomong apa-apa. Tadi sisa samperin, dianya udah gak ada. Berarti dia gak ganggu ya, sis? Enggak. Iya, enggak kok. Malah dia ngajak solat arwahe bareng, ya kan? Iya. Pasti gara-gara marbot yang baru gak bisa gantiin dia nih. Jadi dia sering muncul. Kok udah ada gantinya, dam? Udah kan, iya? Namanya Bang Marto. Tapi tadi Pak Haji James bilang, kalau beberapa hari ini masjid jarang dibersihin. Lantai masjid jadi kotor, tempat wudhu jadi licin, terus karpet berdebu semua. Terus kenapa bisa pilih? Karena gak ada pilihan. Cuma dia yang mencalonkan untuk jadi marbot. Ya terpaksa kita pilih dia. Bang Marto, mau kemana? Dam, masjid dam. Ayo. Iya bang. Panjang umur kan? Baru juga diomongin. Itu orangnya. Oh. Oh. Suwek. Baru ke-abis lagi gak pulsa. Bitman, gue goceng. Mana cukup itu lalu pulsa ya? Apa yang aku mani? Ah. Mumpung ada kotak amal, mumpung gue gak ada orang. Gue sikat aja dah buat nambah-nambah beli pulsa. Sayang. Aduh. Terus gue ini. Gue tau gak mau bisa nutup diri. Kayaknya. Kok? Hei. Kepertek. Ngapain buka-buka kotak amal? Tidak. Ini aneh buka cuman buat bersihin kotaknya doang, Pak. Kotor, Pak. Kotor. Oh. Tidak. 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 Aman. Guys, ini mau obeng dong. Lihat ini, paca helm gue. Kenur-kenur kalau lagi jalan. Kalau nggak punya obeng. Ini gak motor gua remnya. Remoti Bisa AC, Bisa TV... Masih ngelangi nih bang Bang Remoti Bisa TV, bisa AC, Bisa... Sekaan emang lo Hei bang Iya Gerobak lo mana? Gerobak! Gue kan kalo siang baru bulan puasa gue ga dagang ketoprak Terus? Gue dagang remote Wujuk busra. Remot! Entik kreatif emang. Membiasi sejati. Gua tuh, ampe teriak-teriak tuh. Terus apa aja nih? Teringat gua keluarnya dari dal. Nih, ini remote bukan sembarang remote. Ini remote apa aja bisa? Bisa TV, bisa pakaian untuk AC. Bisa TV, bisa AC. Terus apa lagi? Ajaib dah, bisa apa aja? Lu aja bisa. Gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Lu mau buktiin? Ya, coba kalau buktiin. Kalau gua perintahin apa aja bisa dia. Yang benar. Yesterday! Tidur. Kata juga apa? Ini kalau yang merah bangun. Ini kalau yang merah kebalik lagi. Bangun. Nah iya. Nih, ini mau lagi. Joget. Kelar. Udah. Tunggu gua cobain. Coba sini bang. Udah. Kalau lu yang pegang, lu ntar-ntar malah rusak. Lu diri, lu diri kalau mau lu. Diri lu. Diri. Kalau Emil suruh apa? Lu mau suruh apa? Kalau gua sih pusat. Lima kali aja cuma yang punya. Pusat. Tep. Tuh. Satu. Dua. Tiga. Tiga. Empat. 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 Ya kan? Enggak oke kan lu? Kok gua jadi pusat begini sih bang? Nih. Sekarang. Lari di tempat. Enggak. Iya gak? Hehehe. Oh. Ini jadi bisa apaan aja kalau lu mau. Iya. Oh ini berapaan nih bang? Kira-kira bang. Hehehe. Bang, bang. Aduh gimana ini? Berhentiin apa? Kaki gua kagak mau diem nih. Tentok. Wah. Leluh sih. Hehehe. Hebat nih bener nih. Gue pengen beli dah. Hebat banget nih remote-nya. Ya murah, murah. Ya tapi gak sengah nih. Gak punya TV. Ya justru. Lu kalau gak punya TV. Ya lu harus punya remote-nya dulu. Lah setiap TV yang sering hilang apanya? Remote. Nah. Makanya lu. Mendingan kalau punya TV tuh. Remote tuh bisa ada lima, enam. Jadi enak kalau hilang. Ada lagi, ada lagi gitu loh. Ngetok. Buat semangat hidup. Jadi lu kalau udah ngeliat remote. Aduh, TV-nya kapan ya? TV-nya kan. Ini remote tuh udah punya. Tinggal beli TV nih. Iya. Bener gitu tuh. Bener juga tuh. Berawal dari kecil. Mendapatkan yang besar. Iya. Sama aja dong. Mancing, mancing. Iya. Mancing, mancing. Tapi mau kalung. Udah bang. Udah. Kali mas, saya seneng. Saya memilih remote dulu. TV belakangan. Yang ini? Yang mana lu? Yang ini. Hego. Hego 150. 100 maklum. 100 maklum. Di tempat lain mah. Belum mana dapet pego. Tempat lain mah 100 ditambah 50. Mahal banget bang. Udah mendingin 200 aja gimana? Rugi gua gocap kalau begitu. Yaelah bang. Udah 200 daripada bang pego. Kan mahal banget mendingin 200 aja. Yaudah. Gimana? 200 udah sih. Oke ya. 200 ya. 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 Gua rugi gua gocap juga gak masalah sama temen mah. Kalau saya pego ya. Udah lu maunya pego, pego. Iya. Ah lu payah lu. Ini kan 200 jam. Gopang laris ya. smell? Gopang laris ya. T0 L0. T0 L0. T0 L0. Tolong, kenapa, Pak? Masjid Masjidnya kenapa, Pak? Kotor Tolong dibersihkan Ada apa? Tadi ada arwah Pak Junet, Mas Arwah Pak Junet Terus, dia bilang apa? Dia bilang Masjidnya kotor Dan dia minta untuk dibersihkan, Mas Astagfirullahaladzim Udah, kamu tenang aja Nanti kita bilang sama Pak Haji James ya Iya, Mas Tolong ya, Mas Sista kasihan banget sama Pak Junet Terus, lo mau kasih mamanya ada Hadi apa? Hmm, baju kali ya Pantus kan? Pantus sih Tapi kan kalau baju itu ya Lebih soal selera Kalau misalnya mamanya Adam Gak cocok sama selera yang lokasi gimana? Terus apa dong? Tanya Adam aja Ya nanti gak surprise lah Iya juga sih Tapi kenapa harus diomongin sekarang ya? Kan lebaran masih lama Itu marbot yang baru Itu kan? Pak Martok? Oh iya Pak Martok Pak Martok? Pak Martok? Tidak Kotak Kotak amal Ras Jangan-jangan Pak Martok mau nilap doangnya lagi Kita laporin Adam ya Ayo cepet ya Cepet ya Ngambil uang kotak amal? Iya Ras Di sama kaninnya lo liat sendiri Dam Iya Jadi bapak itu ambil uang dari kotak amal Terus masukin ke kantongnya Sambil senyum-senyum gitu Dam Tuh Pokoknya ya Kita harus lapor sekarang ke Paji James Ayo Ras, Ras Gak bisa Ras Kok gak bisa sih? Kalau kita lapor tanpa bukti itu namanya fitnah Tau nih lo Kenapa sih tadi gak dipotoin? Rasti lupa Feeling Rasti tuh bilang banget Kalau marbot itu Pasti gak bener Iya Dam Gerik-geriknya tuh mencurigakan banget Kalau misalnya kayak gitu tuh gak panas banget Jadi marbot loh gak Ambil tuh duit Gua beli susu Duit dari mana bang? Ya kerjalah Gua kan jadi marbot masjid sekarang Banyak amat Jangan-jangan abang ambil uang masjid ya? Ya iyalah Kalau gua gak nilap Gua gak bakalan dapet duit Udah Ambil aja tuh duit Jangan banyak ngomong Astagfirullahaladzim bang Ayuh kagak mau bang uang haram Mendingan abang balikin sana ke masjid bang Lu tuh jadi bini kebangetan lu ya Kemarin lu minta-minta duit Sekarang udah gua kasih duit Lu nolak Eh mau lu apa ya? Apa mau lu? Bang Ayah kan udah bilang Ayah kagak mau uang haram Ayah maunya uang halal Abang gak kakasian sama anak kita Dikasih uang haram bang Emang lu pikir nyari duit zaman sekarang Gampang apa ya? Hah? Gua udah nyari kemana-mana Sekarang udah ada duit lu makin nolak Eh Ambil dulu Makan di uang haram Bakal lu ya Binding atau dikuntung lu tuh Kuntung tega banget sih Bingung gua melu Malu apaan sih Gua Tadi gua baru pulang dari masjid Masjidnya kotor banget gua Kayak ada yang ngurusin gua Bener banget Kamar mandi sekarang Lebih bau Dipikir-pikir gua Masih enak jamannya Pak Junet yang jadi marbotnya Masjidnya bersih Karpetnya gak ada debu Wangi Kamar mandi bersih Beda sama marto gua Jadi gak karuan tuh masjid Masjid lu Eh Pada ngomongin gua loh Hah? Ih bang Bang Emang lu pikir ngurusin masjid gampang? Hah? Lu mah enak ngomong doang Susah tau ngurusinnya Iya bang Kan kalau masjidnya bersihkan Enak bang ibadahnya Iya gak gua? Iya Eh Lu tuh kalau dikasih tau Ngejawab aja lu Hah? Eh Kalau lu gak suka Usah sholat di masjid Tau lu Lu sholat disini Siap Bang Bang Pasir Mel Isma Iya Ajan gak kedengeran ya Iya lama banget bang Ajannya ngapain sih Aduh Lama bener ya yang ajan nih Aduh si Marta kemana sih bis? Mana gua tau Ampe gini aja Orang ada ajan-ajan pisang Iya iya Padahal kan ini udah mau waktunya ini Iya Marta emang bener-bener Tuh 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 Kayak ada suara nih Iya iya Kayak gua kenal nih Ini suaranya Siapa bang? Ini suaranya bang Junet Iya bener ini suara bang Junet Iya bener Gak salah Ini suara bang Junet Iya emang Udah bilang tadi Gimana sih lo bang? Kasih bener nih bang Junet nih Harusnya kan dia udah meninggal dengan tenang ini Udah 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 Jangan berisik Sekarang gimana Kalau kita akan masjid kita ajan Iya bener-bener Biar almarhum bang Junet Bisa tentram nih Ya udah Lo berdua bawain nih Kita ke masjid Kita ajan ya Iya iya Biar tentram Almarhum bang Junet Lek 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 Apaan sih dia? Lek Apaan maju disona? Kenapa jalan disona? Nah Masjid disona? Lu gak pake teori udara ya Hah? Nyari udara tuh arahnya disona Biar ajannya enak kedengerannya Biar penduduk semua tau Kita ajan ya Ya Sepik aja Enggak Ternoh Bawa ke arah-angu-angu segala Dari tanggung jawab ya Ada yang tadi gue bawa Rengan dibawa Air dibawa Enak ada sih itu Ayo Ayo ketahuan lagi Astagfirullahaladzim Yang molor gak taunya Ayo 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 Bukannya ajan maghrib lu Apa sih bang? Berisik banget Kalau lagi tidur juga Apaan? Ini ngejawab Ngejawab aja Salah Eh Lu puasa gak? Puasa lah orang tua Nah kalau lu puasa lu ajan Biar gue makan Iya Warga pengen ngomorin lu ajan Tugas tau sini ajan Gak ada yang tidur Eh Berlanggu bau Emosi bang Emosi Emosi Kalau mau ajan Ajan aja disana Ngapes sih ribet Lu bener-bener nih Botak ya Gak pernah makan kabel lu Lu kemana? Lu kemana? Lu kemana? Berisik Berisik Eh Eh Bisma Aku nih lelah Suara aku ini latihan vokal sama Berta aja telat terus Ha? Suruh aku ajan Logika kamu dimana? Ha? Aku sekarang lagi mendalami dunia piano Ya apa hubungannya aja dengan piano? Sekali lagi mau lu Baunya muntah-muntah Eh lakin abang kan pakai tokalis band Itu rock lagi Udah abang ajan suara bagus Bisa gak ngonyong lu di dikit Ya lu kan ngonyong dikit-dikit ya Eh 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 Menjadi pada berantem gitu Kayak bocah aja Emosi bangun Emosi Kok li abang lu jamak saya? Ya abis seorang suruh aja Suruh aja Udah tau tuh kalo gua gak enak Ngapain lu ngelototin Uuuu Gua kalo gak enak Uuhu Gua kalo gak enak Ini anak orang kaya dicakar-cakar mukanya Uuuu Eh anak bunang putri lu lagi ngelawan Uuuu 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 Astaghfirullahaladzim Eh Marto 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 Bangun Bangun Kenapa sih Pak Aji Kenapa sih Kenapa sih Eh lu tau gak nih hari apa ya Jumat bangun apa ya Pakai nanya lagi Eh ini hari Jumat Lu siap-siapin Bentar lagi jamannya bakalan dateng Sholat mah sholat aja Pak Aji Kenapa saya ngribet sih Kenapa saya ngribet Lu siapin tuh mic-nya Ya buat kotip Nah terus lu gelap tuh karpetnya Iya 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 Jangan diai aja loh Iya Pak Aji Pokoknya beres udah Pak Aji Tenang aja Uuuu 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 Mau ya lama sih jadi orang Ah Apa ya lagi Uuuu Alah Bang Susu sekecil abis Tuh kan Nyusahin kan lu Kemarin gua kasih duit gak mau Sekarang gua minta duit beli susu Gua kagak mau pake duit haram Pokoknya beliin susu pake duit halal Nyerah Nyerah Sampai jumpa. Marto, Marto. Hmm. Ternyata bener. Selama ini si Marto yang suka nyolong kotak amal masjid. Mantesan, Pak Masjid hilang mulu. Hmm. Kalau kayak gini nih, Guh, gak bisa dibiarin. Kita harus cepet-cepet lapor sama Pak RT sama Pak Haji biar ditangkep tuh. Iya, kita laporin tuh. Weh, Marto. Weh, Marto, ngapain lo? Weh. Weh, Marto. Bismillah. Pecap Pak Juna. Pecap Pak Juna. Sekarang juga. Hei, ada apa sih rame-rame? Kita minta Pak Juna dipecat sebagai marbot kita. Sekarang juga. Dia udah nyolong duit kotak amal masjid ini, Pak Haji. Kalau perlu laporin kantor polisi, Pak Haji. Subhanallah, ini jenazah ringan banget. Dua orang mah cukup angkatnya. Eh, kalau lo gak suka, usah sholat di masjid. Tau lo. Lo sholat di sini. Siap. Ayah kagak mau uang haram. Ayah maunya uang alam. Apa gak kasihan sama anak kita dikasih uang haram, Bang? Masa nih uang haram. Hati ku mencari cinta ini Sampai ku temukan yang sejati Seorang yang ku cinta Oh, kini ku menemukanmu Di ujung waktu, ku patah hati Sampai akhir saat waktu Kita bersama untuk selamanya Apaan sih? Lo ngagetin aja loh, si doorang. Abang, dari ayah pergi sampe ayah pulang, kerjaan abang tuh tidur mulu. Abang, kalau begini terus gimana sih, Bang? Ya Allah, Bang. Iya, iya, gue tau. Eh, Nan, gue kan kalau belum dapet kerjaan. Kalau gue belum dapet kerjaan, ya gini lah tidur-tidur terus. Kalau kayak gini terus, mah mendingan abang mati aja. Daripada bikin susah istri juga. Eh, apa lu bilang? Kalau ngomong jangan sembarangan lu, Nan. Udah laki lu. Ya, abisnya apa kayak gitu? Mending abang pergi aja, dah. Sabar, tartaran gue pergi. Gak usah disuruh juga gue tau diri kali. Jadi suami sih pesimis gitu. Orang mau kerja apa aja, Bang. Mau nguli, kek. Mau ngojek, kek. Mau dagang, kek. Kerja apa aja yang penting halal. Abang tuh inget, Bang. Punya anak nih. Anak kita nih butuh susu, Bang. Gue suka ngutur-ngutur gue lah, lu. Yaudah, sekarang pergi aja. Kalau begini nih, mendingan kita cerai, Bang. Hah? Api lu bilang? Rai. Raja, Bang. Bang, jangan, Bang. Istighfar, Bang. Ini istri abar. Astagfirullahaladzim. Ibu, ibu gak apa-apa, Bu? Enggak, enggak, Mas. Sih. Udah, ibu. Kesian tuh, mau tidur. Iya. Makasih ya, Mas. Dam. Nanti kalau aku udah jadi istri kamu, kamu gak akan kasar kayak bapak-bapak yang tadi, kan? Enggak. Insya Allah, enggak. Bang, Bang. Maaf, Bang. Sendalnya taruh di bawah. Kenapa ya, Bang? Eh, kan lagi dipel kotor, Rubinnya. Situ kan lagi ngepel. Pastinya licin. Kalau gue masuk masjid, gue gak pake sendala, terus gue jatuh gimana? Kesian, Bang. Ntar kaki orang gak suci lagi, gara-gara bekas nginjek sendala, Bang. Alah, ribet amat sih. Bukannya ribet, Bang. Jaga kesucian tempat ibadah. Kalau gak suci, ntar percuma dong sholatnya. Sudah, sudah. Terus sendal gue atau orang mana ya? Terus itu, Bang. Tempat itu udah disiapin. Taruhin. Kenapa lu? Kayak gak suka gitu. Lu kan marbot masjid. Harusnya layanin orang yang mau masuk masjid. Bukan yang makan gaji buta doang. Eh, taruhin. Pendal mahal. Awas hilang. Ah, daripada durumari. Bangarin bini mendingan di masjid gue rebahan. Aduh, aman. Aduh. Kira-kira Pak Junit bersih-bersih masjid biar kurang apa ya? Jadi penasaran gue. Ed. Yaudah. Iya, Bang. Lu ada apa ya, Bang? Kagak. Gue cuma mau nanya aja. Udah lama jadi marbot? Iya, Bang. Udah 10 tahun. Lama juga, Lu. Udahlilah. Betar sama tuh jadi marbot. Marbot tuh bukan pekerjaan, Bang. Tapi pengabdian kepada Allah. Supaya masjid ini bersih, rapi, yang ibadah pada betah. Kau gitu ya? Iya. Gede dong gaji. Eh, lu ketawa. Serius gue. Kalau kecil lu tinggalin dong. Pasti gede kan? Bukan gaji, Bang. Tapi honor ala kadar ini cukup buat sehari-hari selama satu bulan. Bener kan? Kalau cukup, pasti gajinya gede. Apalagi gue jadi marbot. Aji biar si Nani gak bakalan bawah lagi sama gue. Kurnya juga santai. Assalamualaikum, Neng Ratih. Waalaikumsalam, Pak RT. Kamu kemana sih? Kalau saya temanin, kamu gak masalah, kan? Masalah kayaknya, Pak RT. Saya mau buka puasa bersama teman-teman TK. Eh, gimana kalau besok kita buka puasa bersama? Besok gak bisa, Pak RT. Soalnya buka puasa bersama teman-teman SD. Kalau lusa gimana? Lusa. Lusa kayaknya juga gak bisa. Buka puasa bersama teman-teman SMP. Kalau gitu, Besoknya, Kamu juga gak bisa dong. Kamu harus ketemu lagi sama teman-teman kamu. Terus besoknya lagi, Kamu harus ketemu sama teman-teman kamu. Berarti, Minggu depan, Kamu kosong dong. Minggu depan aja gimana? Minggu depan juga gak bisa, Pak RT. Saya harus buka puasa, Sama keluarga almarhum suami. Lah terus kapan bisanya? Masa gak ada waktu yang kosong buat saya? Bentar ya, Pak RT. Saya lihat jadwal dulu. Bentar. Dan skedulnya ya? Iya, iya. Ada ya? Ada, Pak RT. Bapak tuh? Kosongnya setelah lebaran. Soalnya selama bulan puasa ini udah full nih, Penuh sama buka puasa bersama nih. OMG. Aduh. Jadi kapan dah usah bisanya ya? Dia habis lebaran. Saya permisi dulu ya, Pak RT. Assalamualaikum. Jadi gak bisa selesai sekali. Aduh. Gagal money, gagal money. Yahahahaha. Yahan cuy. Sekak. Sekak. Sekak? Manesek. Sekak lo cancang aja. Tau. Uri. Abis belanja nih. Iieearan. Alhamdulillah. Baru dapet rejeki dari Haji James. Haji James apa? Abis ngambil duit di kotak amal macit. Lanjut aja lo tok. Iiee. Eh. Gue kagak nuduh. Namanya marbot itu kan megang kunci kotak amal masjid. Bener gak? Iya gak? Belit barang lo. Eh, Tok. Emang gue yang megang kunci kotak amal masjid. Tapi, ketahun-tahun gue jadi marbot, gue gak pernah nyolong. Hati-hati banget kalo ngomong, Tok. Gak usah nyolong gitu dong, Pak. Kalo gak salah, gak usah nyolot. Gak usah aja dong. Tapi omongan lo tuh, eh? Lo seolah-olah nuduh gue yang ngambil duit di kotak amal masjid. Itu perasaan ente aja kali, Pak. Coba tanya sama yang lain. Hah? Kenapa gue kudu nanya sama dia deh, Pak De? Eh, gue denger sendiri. Omongan tuh keluar dari mulut lo. Tok, asal lo tau aja ya. Ini kalo gue, eh, ngambil duit di kotak amal masjid. Gue kagak bakalan selamat dunia akhirat. Itu sih derita ente, Pak. Liat aja lo, Nen. Marbot tua kaya lo. Bakalan cepet-cepet gue singkirin dari masjid. Untuk bulan ini, pemasukan masjid kita memang ada sedikit penurunan. Tapi masih cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan masjid kita. Bapak-bapak gak parah curiga nih. Apa yang gak seharusnya dicelidikin dulu. Kenapa pemasukan masjid berkurang terus. Eh, atau lo kenapa jadi curiga begitu sih, Tok? Ya, bukannya curiga, Pak Ji. Jangan-jangan tuh duit kotak amal habis diambil dalam marbot. Taufi lo lazim, Bang. Memangnya Abang ada bukti? Ya, bukti sih gak ada, Dam. Ya, kunci kotak amal kan mahar buatnya megang, Dam. Ya, otomatis keuangan dalam kotak dia yang tau. Makanya gue curiga sama dia. Tok, saya gak pernah ngelakuin pebuatan jahat itu, Tok. Kalau lo gak percaya, sekarang kunci kotak amal lu yang pegang. Udah, 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 udah. Kenapa jadi pada ribut sih? Eh, kunci kotak amal tetep lo yang megang, ya? Lo tuh ngomong, harus ada bukti. Jangan fitnah. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Bang, mana uang belanja buat besok? Enggak deh. Kagak ada uang. Kalau kagak ada uang, ngapain Abang pulang? Mendingan Abang tidur aja di luar sana. An, ngapain sih marah-marah maluk? Tenang aja dong, tenang. Emang, gue gak dapet duit malam ini. Tapi bentar lagi gue dapet kerjaan. Kerja? Kerja apaan, Bang? Duduk-duduk aja ntar. Bang, ayah tuh kagak butuh, Bang. Janji-janji. Ayah butuh bukti. Eh, omongan gue bisa lo pegang. Pokoknya dalam berapa hari ini, gue bisa dapet kerjaan. Bisa dapet duit. Lu tenang aja. Bodoh! Kalau tuh terusan kayak gini, mendingan Abang pulang ke rumahnya. Ngapain sih pulang rumahnya? Kalau lu pulang rumahnya, gue mesti hape. Tapi apa ngerjaan aja dong? Berubah. Ya, gue berubah lah pokoknya buat lo. Tenang aja. Oke. Berapa hari ke depan gue bisa cari kerjaan buat lo. Buat anak kita. Tenang aja. Gak usah marah-marah. Baik. Dari dulu emang gue gak percaya ame namanya tuh marbot. Hah? Tau-tau yang suka nilipin duit kotak amal masjid. Tau gak? Serius lo toh. Kalau gue gak serius, ngapain gue kasih tau lo. Hah? Ini bulan puasa. Gue gak mau boong. Hah? Batal puasa gue. Tau gak lo? Tapi Pajunet keliatan baik. 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 Salah-salah. Keliatannya. Mukanya emang muka baik. Tapi ujung-ujungnya apa? Suka nilipin duit kotak amal masjid. Kok? Nibu. Waduh ya. Lu udah ada buktinya. Eh. Yang beginian mah gak perlu bukti. Doi kan marbot masjid. Logikanya kunci dipegang dia. Iya gak? Hah? Jelah-jelah tuh duit ilang kalau bukan amai marbot sama siapa lagi. Bener juga lu. Parah ini mah. Sekarang gue tanya sama lu. Pernah gak lu ngeliat Pajunet kekurangan? Hah? Setiap hari kerjaannya. Belanja mulu. Hah? Berapa sih gajinya marbot? Lu pikir juga. Kenapa ya? Ah ini? Bener-bener. Kok bisa diperes kalau begini? Kok bisa diperes kalau begini? Kok bisa diperes kalau begini? Kalau lu kecewa. Lu ikut gue. Kita demo. Biar tuh marbot turun. Biar diganti. Tujuh gak lu? Tujuh! 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 Yaudah dipin gue! Ayo! 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 Pecat Pajunet! Pecat Pajunet! Pecat Pajunet! Sekarang juga! Sekarang juga! Pecat Pajunet! Hei! Aduh apa sih rame-rame? Kita minta Pajunet dipecat sebagai marbot kita sekarang juga! Tujuh! Tujuh! Dia udah nyolong duit kotak amal masjid ini Pajunet kalau lu laporin kantor polisi Pajunet! Tujuh! 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 Apa nak ya Pakcik? Kenapa buat, berapa? Tujuh! Kenapa itu? Gua gimana tuh? Tujuh! Tujuh, kenapa? Tadang! Tadang! Ya, 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 sebentar, sebentar. Mau jalan sekarang. Tapi gak kecepatan ya? Ya iyalah sekarang, Adang. Nanti kalau misalnya kesoreannya, ada kita gak dapat tempat duduk. Iya, kayaknya gak tau aja. Kalau lagi bulan puasa, semua tempat makan di saat mau buka puasa pasti rame-nya berjimpul. Ras, ini baru habis juhur. Masih siang. Adam. Adam yang tampan. Kan ya itu ngajakin Adam buat pergi bukan cuma untuk buka puasa aja, tapi buat jalan-jalan juga. Ngerti kan? Ya udah. Mau bangga sekarang? Besok! Aku ganti baju dulu, sebentar ya. Halo, Assalamualaikum, Pak Aji. Apa? Pak Junid meninggal. Innalillahi wa inna ilia rojiun. Kapan kejadiannya, Pak Aji? Iya, Pak Aji. Sekarang saya ke sana. Assalamualaikum. Ada yang meninggal, Adam. Iya, Kania. Ya udah, gak apa-apa kok. Aku gak maksa kamu buat buka puasa bareng aku hari ini. Lo didadidaw. Tumben banget lo baik. Biasanya kalo Adam batalin janji lo langsung galak banget. Ini bulan puasa kali. Iya kali gue marah-marah. Makasih ya, Kania atas pengertiannya. Gimana kalo kita ngurus jenazahnya bareng-bareng? Bercuma lagi ya. Pasti dandan cakep. Ujung-ujungnya ngurusin jenazah. But it's okay. Sebelum jenazah almarhum Pak Junet dibawa ke tempat peristirahatan terakhir. Saya mau tanya sama bapak-bapak. Mungkin ibu. Apakah Pak Junet pernah punya utang sama bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian? Enggak, Pak Aji. Satu hal lagi. Apakah Pak Junet pernah melakukan kejahatan sama bapak-bapak dan ibu-ibu di masa hidupnya? Enggak, Pak Aji. Alhamdulillah. Ya Allah, mudah-mudahan al-mahrum Pak Junet diterima di sisi Allah. Subhanahu wa ta'ala. Amin. Bapak Bapak, kita puji jenazah sekarang ya. Subhanallah. Ini jenazah ringan banget. Dua orang mah cukup mengangkatnya. Allahu Akbar. Subhanallah. 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 Kok jenazahnya bisa ringan banget sih. Allah walaam kan ya? Tapi yang jelas, Almarhum itu orang yang sangat baik. Beliau marbut yang baik. Aku aja gak pernah ngeliat dia marah. Dap, kalau kayak gitu berarti dosanya dikit ya Amin Subhanallah, hari ini gue bener-bener ngeliat kebesaran Allah Buktinya, waktu gue ngiringin jenajahnya Bang Junet Pas jenajahnya mau dimasukin ke liang lahatnya Itu tau-tau liang lahatnya wangi banget Wanginya tuh bener-bener bikin tenter mati Masa sih, Emil? Iya Emil, Emil, kalau ngomong lo terlalu hiperbolat Hah? Masa kuburan wangi, jangan-jangan hidung lo dikembangnya Gak jadi, Bang Hidung ada dikembang di gimana sih, Bang? Yang ada-ada aja, kurang kerjaan kali Andai kata ada tukang kembang pun, gak ada di situ, Bang Adanya jauh-jauh, muka nih, Mak Iya, Maaf Eh, satu lagi Yang ajaibnya itu Waktu gue ngiringin jenajahnya itu Sampai ke pemakaman Gak sengaja gue liat awan Awan mendung tuh Itu ngiringin perjalanan kita Sampai ke pemakamannya, Bang Ikutin gitu Iya Jadi kita tuh harusnya kepanasan Jadi gak kepanasan Subhanallah Bang, berarti itu Almarhum meninggalnya Usnul Khotim Semua amal ibadahnya diterima sama Allah Oh, gitu ya? Bang sih benar Waktu masa kecil aku dulu Itu yang namanya Junit tuh Marbut yang paling baik Iya sih Bang, gue tau Abang masih kecil? Lah, bukannya abang sama Almarhum seumuran? Wah, iya ya Ini Bang Bopak bisa aja Bilang aja Masih dibilang muda kan begitu Bang, masih dibilang begitu Semoga sekarang mas sepi Gak masalah Besok Bakalan banyak pelanggan Nah, namanya juga bulan pas awal begitu Lagi demen-demennya kali ya Makan gorengan Makan kolek Teprake Teprake Masih Bikinin gue toprak hatu Eilah Bang Junit Bang Junit Mau toprak aja Pakai ngagetin Hehehe Enang bang Saya bikinin Ya, tunggu ya Alhamdulillah Ada juga yang lapar Hehehe Tepat bikinnya Yesterday Ya elah One minute Hehehe Setahu Abang Junit kan udah meninggal Ehehe Setahu Abang Junit kan udah meninggal Bang, saya salah apa bang, saya tau abang udah ga ada, udah jadi berdi, tapi kan ga kudu gitu-gitu aja bang, saya mau dagang untuk tenteram aman gitu Kalau abang pengen begini sentimen sama saya, waktu hidup dong, jangan pas meninggal begini Makan, gapapa, kalau pengen-pengennya ke toprak saya, tapi habisin, ga usah bayar Gentek banget, kurang, kalau kurang bilang, kurang benda juga bilang, nih sekalian, kumpuknya kalau kurang, makan, habisin, naik Biasaan bay, biasaan, udah lebih gila dibuang, gitu aja, udah ga tau capek, udah capek ga ada yang beli, ditakutin Makasih ya dok, udah diajak buka puasa bareng Sama-sama sista, besok kita makan bareng lagi, mau ga? Boleh Kalian ga parah apa? Lagi libur dulu pak, hari ini Mumpung masih bulan ramadhan, kan pahlanya banyak Jangan bolong-bolong ya puasanya Iya pak Siapa tuh sista? Dia itu marbot masjid dong Assalamualaikum Waalaikumsalam Sista, kamu barusan ngomong marbot masjid, masjid dimana? Masjid sini lah mas, tadi itu pak Junet lewat sini Terus dia nasehatin kita, supaya trawe, katanya mumpung bulan ramadhan, jadi pahalanya banyak Kamu ketemu pak Junet? Iya Subhanallah Emang kenapa mas? Dia masih aja kasih nasihat baik Padahal tadi siang, beliau baru aja dikubur Terus, tadi itu siapa? Apa emang ya? Subhanallah itu ya, bener-bener, seumur-umur baru sekarang Amin, amin, amin Isi dulu Soal awan yang tadi, itu tuh tulang doang Lalu kita jalan, awan tuh ngikutin Pakai dilebe-lebein lagi lu padahal Lah, kok bisa kayak begitu? Lah iyalah, emang lu ikut ke makaman? Emang gua kagak ikut ke kuburan Tapi bikinan begitu mah gampang Lu tinggal nyari toko minyak wangi, lu beli semprotin lu yang lahat Wangi Lagian tuh si Junet Lagi diajak pilih yang kuburnya Lu tau kagak Kalo dia suka ngambilin tuh duit Ape, kotak amal macet Eh, jangan sekate-kate kalo ngomong lu Apa gimana nih? Jangan asal Kalo bener, kalo kagak Wah lu kena, kena ninye lu ntar lu Hehehe Beneran, lu nyumbau gua Wangi amat ini Tuh, iya Wangi apaan sih? Tuh kembang belakang, wangi Aduh, lu aja yang mampet nih Gila kembang belakang Tapi ini bener loh Nih, kayak ini nih Ini wangi ini Yang gue cium waktu di pemakamannya bang Junet Gua makin merinding Wangi banget ini Bismillah Sabhanallah, sabhanallah Ya Allah, ayo Ayo, 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 ayo Lu pada kemana? Ya Loh, nantar juga Nantar omob, nantar juga Aduh Assalamualaikum Ih, siapa sih? Masa sahur-sahur udah bertamu? Assalamualaikum Siapa ya? Ini akun yang hati Assalamualaikum Oh, ganggu deh Ah, nantar Assalamualaikum Waalaikumsalam Selamat pagi, Nek Selamat pagi, Pak RT Pak RT, kenapa sahur-sahur udah dateng ya ke rumah saya? Oh, kan saya pernah ngajak kamu buka bersama Tapi skidul kamu itu penuh semuanya Ya udah, jadi saya mau ngajak kamu sahur bersama Hah, sahur Tadaaa Saya sudah bawa nasi kapau buat kamu Biar nanti kamu sahurnya bisa tambah selera Lihat, nafsu Iya, ada usahanya ya, Pak RT yang penting ya Of course Assalamualaikum Waalaikumsalam Hei, Bang Bopak Selamat pagi, Pak Ratif Selamat pagi Aku bawain buat kamu Precekel Apa, Mak? Makanan Nerova Precekel Udah, Pak RT jangan ganggu Pecel kadal aja mau bawa-bawa Ma, kalau tiap sahur begini sih rame, enak ya? Iya, meriah banget Bang Bopak, Pak RT mau makan apa? Ya, pokoknya apa aja dimakan di sini Eh, Nadam Bang Bopak kalau tiap hari sahur di sini boleh dong Apalagi Nadam kan calon anak daddy, ya ga? Ya asal bawa lauknya bervariasi aja sih, Ong Sista apa sih? Udah gapapa, Pak Pokoknya tadi bawain precekel Pertar banget, oh Pertek, kok Pertek di emak aja? Hahaha, Tadam Ini bukanya diem kelonggongannya ini, kena linggis Mangkanya diem aja, lalumnya tua, sakit mulu Makan ayamannya kewolotan Saya tuh bukan tua tapi mateng Pak RT ada-ada aja yang mateng ke mangga Nanti malem bakalannya ada pemilihan mabot baru di masjid, lu jangan lupa pilih gue ya. Kita semua pasti milih lu kok. Emang kalau lu menang, lu mau bikin program apa? Lu tenang aja pokoknya. Kalau gua kepilih, bakalan banyak gua bikin program, kegiatan, bakalan gua adain di masjid. Lu tenang aja, lu liat aja deh pokoknya. Ngomong aja lu toh, paling yang ada cuma janji-janji aja. Eh ngomong apaan lu? Ngomong apaan lu? Lu anjing aja lu. Udah, udah, udah. Eh gimana gua mau milih lu, kalau lu pasaran. Eh kalau ga suka, gua usah ngomong gitu. Udah, 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 udah. Penukung gua yang lain terpengaruh sama lu. Gak peduli gua. Kalau ga suka gausah milih. Siap! Udah, udah, udah. Udah, udah, udah. Udah, udah. Udah, udah nanti tangga terlambat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak RT. Wah, cantik banget. Kamu tuh mau kemana secara-cara gini? Hmm? Mau ke masjid Pak RT. Ada pengajian. Oh. Saya tuh senang banget dengarnya. Saya boleh ikut dong. Boleh aja Pak RT. Asalkan Pak RT betah. Oh. 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 Of course. Saya pasti betalah. Kan. Ada neng yang namanya. Ehm. Tapi nanti kalau sampai di masjid, Pak RT gak boleh ikut masuk. Gak boleh nyampur. Soalnya ini pengajian ibu-ibu. Gak. Kirain pengajian umum. Udah ibu. Kita berangkat seharang yuk. Kakut lambat. Ayo. Pak RT jadi ikut gak? Gak jadi deh. Yaudah kita duluan ya. Assalamualaikum Pak RT. Eh. Udah boleh buka mata belum? Ya. Hehehe. Ah ya ampun. Apa ini? Kado. Aku buka ya. Buka sekarang. Asik. Susah. Eh. Perempuan kosar banget kamu. Terlalu happy soalnya. Mau kena ya ampun bagus banget mau kenanya dong. Kamu belum juga buka. Hehehe. Ikan udah tau ini mau kena. Makasih ya. Sama-sama. Kamu pake ya setiap sholat. Baru kali ini ada cowok yang ngasih aku mau kena. Udah lem banget sih. Alhamdulillah. Kan. Kamu mau ngapain? Eh iya. Aduh. Maaf ya dam. Kelepasan. Saking happy nya. Makasih ya. Alhamdulillah. Malam ini kita akan mengadakan pemilihan calon jadi marbot di masjid ini. Ternyata yang berminat untuk menjadi marbot, Pak Marto. Apa diantara yang lain ada yang berminat mau jadi marbot? Udah lah Pak Ji. Ini kan calon tunggal kita. Kita tetapin aja. Bang Marto jadi marbot baru kita. Ya tapi gak seru kalo gak ada pemilihan yang lain. Dam. Lo mau lo jadi marbot. Pak Ji saya ngurusin jenazah aja Pak Ji. Ngurusin marbot biar yang lain. Nah kalo lo? Ah saya mau mojek buah dah ah. Alas ingin nah. Saya mau Pak Ji. Mau jadi tukang mojek aja sama kayak Bisma. Ya karena tidak ada lagi yang akan mencalonkan jadi marbot. Cuma Pak Marto. Jadi Pak Marto lah yang jadi marbot satu-satu dari sini. Makasih semuanya atas dukungannya yang telah memilih saya buat jadi marbot baru di masjid ini. Akhirnya gue sampean juga jadi marbot. Jadi penguasa masjid. Orang-orang bakalnya tunduk sama gue. Bakalnya hormat sama gue. Tapi ini tempat sempit banget nih. Cakep kali kalo gue rapin. Sampai dia balik lagi. Ini marot. Enggak beres di tempat ni. Enggak gue cabut aja ya. Enggak beres di tempat ni. Enggak gue cabut aja. Sista... Duh, 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 duh. Stop dah! Iya, iya. Kenapa Sis? Barusan aku lihat arwah Pak Junet. Yang beberapa hari lalu menyamperin kita. Oh iya, iya. Mana, mana? Gak ada sis. Kamu salah lihat kali Sista? Itu buktinya ada sama siapa. Iya kali ya? Iya. Eh sista Masya Allah Ini lantai Kotor banget debu dimana-mana Udah kayak kandang ayam aja nih Pasti belum dibersihin nih Sama si Marto nih Marto Marto orang Marto Marto Nyari Marto Pak Haji Iya Gimana tuh si Marto Ini liat ini Wah Allah ya Rabbi Belum disapuin kayak begini kotor kayak begini Lantai belakang juga licin banget Pak Haji Udah gitu ada lumutnya lagi Saya tadi hampir kepleset ngambil air hudu Astagfirullahaladzim Bener-bener tuh Marbot baru Ya Allah Beda banget sama Almarhum Paji Unet Paji Kalo dia mah orangnya bersih Masya Allah Masya Allah Eh Marto bangun 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 Paji apa apaan sih Pak Haji Nggak liat orang lagi tidur apa Waduh Galakan dia Eh Marto Lo tuh Marbot Ah 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 Oh Ya Molo lagi Astagfirullahaladzim Dasar Ah Males Pak Cik, bisa banget sih dia orang Pak Cik, siapa yang menter Siapa sih ini? Pak Cik, siapa itu? Pak Cik, jadi kamu ketemu sama arwahnya Pak Juniet lagi? Iya mas, terus dia lagi bersih-bersih halaman masjid Terus dia ngomong apa? Ya gak ngomong apa-apa, tadi sisa samperin dianya udah gak ada Berarti dia gak ganggu ya sis? Enggak Iya enggak kok, malah dia ngajak sholat arwah bareng ya kan? Iya Pasti gara-gara marbot yang baru gak bisa gantiin dia nih Jadi dia sering muncul Kok udah ada gantinya, dam? Udah kan iya? Namanya Bang Marto Tapi tadi Pak Haji James bilang Kalau beberapa hari ini masjid jarang dibersihin Lantai masjid jadi kotor, tempat wudhu jadi licin Terus karpet berdebu semua Terus kenapa bisa pilih? Karena gak ada pilihan Cuma dia yang mencalonkan Untuk jadi marbot Jangan terpaksa kita pilih dia Mbak Marto, mau kemana? Dam, masjid Dam, ayo Iya Bang Panjang umur kan? Baru juga diomongin Itu orangnya Oh Jangan lupa Bragu Bkle Abis gila pusa Bitu tanpa Abis gila Mati Jangan lupa Tunggu Mumpung ada kotak amal Mumpung gue gak orang Gua sikat aja ah Buat nambah-nambah beli Pusa Rico Bayan T 그러an Tentang. ains. Aduh! Tentang. Kau tahu kau belakang macam mana untuk diri. Tak! Tidak. Tidak. Ngapain buka-buka kotak amal? Tidak. Ini aneh buka cuma buat bersihin kotaknya doang, Pak. Kotor, Pak. Kotor. Bapak. Tidak. 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 Tidak! Tidak. Ini obeng dong. Lihat ini paca helm gue. Kena on melu kalau lagi jalan. Bang. Ini dia motor gorengnya. Lelelelelelele. Bisa AC, bisa TV, bisa apa. Basinglagi ini bang! Bisa TV, bisa AC, bisa apa aja. Kenapaan emang lo? Hei, hei. Hei bang. Iya. Gue rebuk lo mana? Gue kan kalo siang mau di bulan puasa gue ga dagang ketoprak. Terus? Gue dagang remote. Ujuk busurah. Remote! Entik, kreatif emang. Bambu istri sejati. Gue tuh, hampir teriak-teriak tuh. Terus apa aja nih? Teringat gue keluarnya dari dal. Engus banget. Nih, ini remote bukan sembarang remote. Ini remote apa aja bisa? Bisa TV, bisa pakaian untuk AC. Bisa TV, bisa AC. Terus apa lagi? Ajaib dah, bisa apa aja? Ajaib. Lu aja bisa. Ajaib. Gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Lu mau buktiin? Iya, coba kalo buktiin mah. Kalo gue perintahin apa aja bisa dia. Yang benar. Yesterday. Tidur. Kata juga apa? Ini kalo yang merah bangun. Ini kalo yang merah balik lagi ya? Oh balik lagi? Iya. Bangun. Oh. Iya. Nih. Ini mau lagi? Joget. Iya gak? Iya. Wow. Kelar. Udah. Oh. Tunggu gue cobain. Coba sini bang. Lu. Lu bisa juga. Lu bisa. Lu bisa, mau disini. Lu ngapain? Kalau lu yang pegang, lu malah rusak. Ya lah. Orang ada. Lu bisa. Lu diri, lu diri kalo mau lu. Lu diri. Diri lu. Kalau Emil. Suruh apa? Lu mau suruh apa? Kalau gue sih. Pusat. 5 kali aja cuma yang punya. Iya. Pusat. Pusat. Tuh. Tuh. Satu. Dua. Tiga. Tiga. Empat. 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 Ya kan? Gak oke kan lu? Kok gue jadi push up begini sih bang? Nih. Sekarang. Lari di tempat. Iya gak? Oh. Ini jadi bisa apaan aja kalau lu mau. Iya. Oh ini berapaan nih bang? Kira-kira bang. Eh 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 bang bang. Ini aduh gimana ini? Berhentiin apa? Aduh kaki gua kagak mau diem nih. Stop. Wah. Leluh sih. Hebat nih bener nih gue pengen beli ga. Eh. Hebat banget nih remote-nya nih. Tapi yang saya gak punya. Gak punya TV. Ya justru. Lu kalo gak punya TV. Ya lu harus punya remote-nya dulu. Lah setiap TV yang sering hilang apanya? Remote. Nah. Makanya lu. Mendingan kalo punya TV tuh. Remote tuh bisa ada 5. 6. Hmm. Jadi enak kalo hilang. Ada lagi-ada lagi gitu loh. Iya. Buat semangat hidup. Jadi lu kalo udah ngeliat remote. Aduh TV-nya kapan ya? TV-nya kan. Ini remote tuh udah punya. Tinggal beli TV nih. Bener gitu tuh. Bener gitu tuh. Berawal dari kecil. Mendapatkan yang besar. Iya. Saman aja dong. Mancing, mancing. Iya. Mancing, mancing. Tapi mau kalung. Udah bang. Udah. Mendingan 200 aja gimana? Rugi gua gocap kalo begitu. Yaelah bang. Udah 200 daripada abang. Pego kan mahal banget. Mendingan 200 aja. Yaudah. Gimana? Oke ya. 200 ya. Gimana? Rugi gua gocap juga gak masalah sama temen, man. Kalau saya pego ya? Ya lo maunya pego, pego. Lupa, ayah lo. Balaupun aku ini kan 200 jam. Gopang laris ya. Tolok... 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 Tolong. 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 Tolong kenapa, Pak? Masjid. Masjidnya kenapa, Pak? Kotor. Tolong dibersihkan. Sista. Ada apa? Tadi ada arwah Pak Junet, Mas. Arwah Pak Junet? Terus dia bilang apa? Dia bilang masjidnya kotor dan dia minta untuk dibersihkan, Mas. Astaghfirullahaladzim. Udah, kamu tenang aja. Nanti kita bilang sama Pak Haji James ya. Iya, Mas. Tolong ya, Mas. Sista kasian banget sama Pak Junet. Terus lo mau kasih mamanya Adam hadiah apa? Hmm, baju kali ya. Pantes kan? Pantes sih. Tapi kan kalau baju itu ya lebih soal selera. Kalau misalnya mamanya Adam gak cocok sama selera yang lo kasih gimana? Terus apa dong? Tanya Adam aja. Ya nanti gak surprise lah. Ya juga sih. Tapi kenapa harus diomongin sekarang ya? Kan lebaran masih lama. Kan? Itu marbot yang baru itu kan? Pak Martok? Iya, Pak Martok. Pak Martok? Kotak amal. Ras, jangan-jangan Pak Martok mau nilap doangnya lagi. Kita laporin Adam ya. Cepet ya, cepet ya. Ngambil uang kotak amal? Iya, Rasti sama kan ini lo liat sendiri, Dam. Iya, jadi bapak itu ambil uang dari kotak amal. Terus masukin ke kantongnya sambil senyum-senyum gitu, Dam. Tuh. Pokoknya ya, kita harus lapor sekarang ke Pak Haji James. Ayo. Ras, ras. Gak bisa, Ras. Kok gak bisa sih? Kalau kita lapor tanpa bukti itu namanya fitnah. Tau nih, Long. Kenapa sih tadi gak dipotoin? Rasti lupa. Feeling Rasti tuh bilang banget kalau marbot itu pasti gak bener. Iya, Dam. Gerak-geriknya tuh mencurigakan banget. Kalau misalnya kayak gitu tuh gak panis banget jadi marbot. Ambil tuh duit. Gua beli susu. Duit dari mana, Bang? Ya kerjalah. Gua kan jadi mabot masjid sekarang. Banyak amat. Jangan-jangan abang ambil uang masjid ya? Ya iyalah. Kalau gua gak nilap, gua gak bakalan dapet duit. Udah, ambil aja tuh duit. Jangan banyak ngomong. Astagfirullahaladzim, Bang. Ayah kagak mau Bang uang haram. Mendingan abang balikin sana ke masjid, Bang. Lu tuh jadi bini kebangetan lu ya. Kemarin lu minta-minta duit. Sekarang udah gua kasih duit. Lu nolak. Eh, mau lu apa? Apa mau lu? Bang, ayah kan udah bilang. Ayah kagak mau uang haram. Ayah maunya uang halal. Abang gak kasihan sama anak kita dikasih uang haram, Bang? Emang lu pikir nyari duit zaman sekarang gampang apa ya? Hah? Gua udah nyari kemana-mane. Kamu udah ada duit lu makin nolak. Eh, ambil dulu. Makan di uang haram. Gakak tau lu ya. Bining gak tau dikuntung lu tuh. Kuntung cega banget sih. Bining gua ambil lu. Mau lu apaan sih? Gua. Tadi gua baru pulang dari masjid. Masjidnya kotor banget gua. Kayak ada yang ngurusin gua. Bener banget. Kamar mandinya sekarang lebih bau. Dipikir-pikir gua. Masih enak zamannya Pak Junet yang jadi marbotnya. Masjidnya bersih. Karpetnya gak ada debu. Wangi. Kamar mandi bersih. Beda sama Marto gua. Jadi gak karuan tuh masjid. Masjid. Eh, pada ngomongin gue loh. Bang. 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 Emang lu pikir ngurusin masjid gampang? Ha? Lu mah enak ngomong doang. Susah tau ngurusinnya. Iya bang. Kan kalo masjidnya bersih kan enak bang ibadahnya. Iya gak gua? Iya. Eh. Lu tuh kalo dikasih tau ngejawab aja lu. Eh. Kalo lu gak suka. Gak usah sholat di masjid. Tau lu. Lu sholat di sini. Siap. Bang. Mia. Isma. Iya. Ajan gak kedengeran ya? Iya lama banget bang. Ajannya. Ngapain sih? Auluh. Lama bener ya yang ajan nih. Aduh si Marto kemana sih bes? Mana gua tau. Sampe gini aja. Orang ada ajan-ajan pisang. Iya ya. Padahal kan ini udah mau waktunya ini. Iya. Marto emang bener. Tuh 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 bang. Tullau. Tullau. Cek ada suara nih. Tullau. Cek ada suara nih. Kek gue kenal nih. Pullau. Ini suaranya.. Siapa bang? Ini suaranya bang jumping. Iya bener ini suara Bang Junet. Iya bener, gak salah. Ini suara Bang Junet. Iya emang, udah bilang tadi. Gimana sih lo Bang? Kasih bener nih Bang Junet nih. Harusnya kan dia udah meninggal dengan tenang ini. Udah, udah, udah. Jangan berisik. Sekarang gimana kalau kita ke masjid, kita ajan? Iya bener-bener. Biar almarhum Bang Junet bisa tentram nih. Ya udah, lo berdua bawain nih. Kita ke masjid, kita ajan ya. Iya iya, biar tentram almarhum Bang Junet. Nih, 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 nih. Apaan sih bel? Apaan maju di sono? Kenapa jalan ke sono? Nah, masjid di sono? Lo gak pake teori udara ya. Hah? Nyari udara tuh arahnya di sono. Biar ajannya enak kedengerannya. Biar penduduk semua tau kita ajan ya. Ya, sepik aja ini. Gak gitu loh. Pakai arah angin, arah angin segala. Dari tanggung jawab ya. Ajan di bawah, air di bawah. Ayo cepetan. Ayo! Ayo ketahuan aja. Astaga lajib. Dia melor gak tahunya. Atau! 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 Baun! Bukannya ajan maghrib lo. Apa sih Bang? Berisik banget orang lagi tidur juga. Apaan? Ini ngejawab, ngejawab aja. Salah lo. Eh, lo puasa gak? Pasal orang lu. Nah kalo lo puasa lo ajan. Biar gue makan. Iya. Warga pengen nungguin lo ajan. Tugas lo sini ajan. Gak ada tidur. Eh, berlaku bau. Emosi Bang. Emosi. 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 Kalo mau ajan, ajan aja udah salah. Ngapes sih ribet sama kan? Lo bener-bener nih gotak ya. Gak pernah makan kabel lo ya. Lo kemana? Lo kemana? Sik, lo Bang. Berisik! Bilangan begitu. Berisik-berisik. Kapur. Kontainer. Aduh, bro. Sudah lapar nih. Terus siapa dong yang ajan nih? Ah, udah mau maghrib nih. Gak, aku lagi sematur. Eh, udah maghrib nih. Abangku. Abangku. Apaan? Gimana kalo abangku yang ajan? Wah, aku sih. Eh, Bisma. Aku nih lelah. Suara aku ini latihan vokal sama Bertha aja telat terus. Ha? Suruh aku ajan. Logika kamu dimana? Hah? Eh. Aku sekarang lagi mendalami dunia piano. Ya, apa hubungannya aja sama piano? Sekalanya tuh mulut. Baunya muntah-muntah. Eh, lakin abang kan beker toka alis pen. Itu ngerok lagi. Udah, abang ajan suara bagus. Bisa gak ngonyong lo di dikit? Ya, lo kan ngonyong di dikit emang. Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Seorang suruh wajan, suruh wajan. Udah tau gue kalo gue gak enak. Ngapain lo ngelototin? Gua kalo gak enak. Gua ngelototin lagi sini lah. Ini anak orang kaya dicakar-cakar mukanya. Shhh. Eh, anak gunung putri lu lagi ngelawan. Gila-gila. Gila-gila. Ini anak sekali lagi. Awas ngomong. Ya. Udah saya ngejar. Aduh. Aduh. Astaghfirullahaladzim. Eh, Marto. 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 Bangun. Bangun. Kenapa sih Pak Haji? Kenapa sih? Eh, lo tau gak nih hari apa ya? Hah? Jumat. Makanya nanya lagi. Eh, ini hari Jumat. Lu siap-siapin. Bentar lagi jamannya bakalan dateng. Sholat lah. Sholat aja Pak Haji. Kenapa saya ngribet sih? Kenapa saya ngribet? Lu siapin tuh mic-nya. Ya. Buat kotip. Nah, terus lu gelar tuh karpetnya. Shhh. Iya, iya, iya. Jangan diai aja lo. Iya, Pak Haji. Pokoknya beres. Udah, Pak Haji. Tenang aja. Udah. Udah. Yaudah. Bahwa ya laman sih jadi orang. Ah. Apa ya lagi? Gini. Halo. Bang, susu sekecil abis. Tuh kan. Niusain kan lo. Kemarin gue kasih duit gak mau. Sekarang lo minta duit buat beli susu. Gue gak mau pake duit haram. Pokoknya beliin susu pake duit halal. Apa ini orang? Pake duit. Gak pake duit. Pake duit. Gak pake duit. Ternyata bener. Selama ini si marto yang suka nyolong kota kamal masjid. Antesang. Masjid hilang mulu. Hmmmm. Kalau kayak gini nih Guh, gak bisa dibiarin. Kita harus cepet-cepet lapor sama Pak RT sama Pak Haji biar ditangkep tuh. Iya, kita laporin. Weh, Marto! Weh, Marto, kapain lo! Weh! Weh, Marto! Weh, Marto, apaan lo? Weh! Weh, Marto! Berhenti lo! Marto, berhenti lo! Weh, Marto, berhenti! Berhenti lo! Marto! Marta! Berhenti lo! Marto, Marta! Gimana lo? Weh, cekal lo, Marto! Wartu yang meninggal Semoga amal perbuatan diri dunia diterima ya Di sisi Allah Amin Oh panggil warga gue Minta tolong Toto Mari kita jadikan peristiwa ini sebagai pelajaran Yang baik kita ambil Yang buruk kita tinggalkan Kita maafkan semua kesalahan yang amalhum semasa hidupnya Dan sekarang Kita sempurnakan hak jenazah terhadap yang masih hidup Dengan menguburkannya secara layak Yaudah kalau begitu kita bawa jenazahnya Yaudah diam itu kan suara abang Marto Baru kali ini Suara Marto Ajan Ya ampun Baru kali ini deh Ada orang meninggal Tapi malah ada suara Ajan dan itu suaranya dia Wah Iya gak masuk akal banget Iya Wawel-wawelam kak Nah suara-suara aku Kita tunggu aja sampai selesai Setelah itu Baru kita bawa ke penghapaman ya Seseorang yang hebat itu Bukanlah orang yang sering pergi ke luar negeri Atau yang sering naik gunung-gunung tinggi Tapi yang hebat itu Adalah orang-orang yang kakinya ringan Untuk melangkah ke masjid Yang bikin kita kaya itu mas Hanya uang Bukan yang lain Kamu gak boleh ngomong begitu Apalagi ini bulan suci ramadhan Jadi kita itu harus memperbanyak ibadah Suami saya tidak mungkin bersukutu dengan setan Ia taat beribadah Saya yakin Pasti ada yang memfitnahnya Kau bisa ada di sini? Agnes Ah! 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 Astagfirullahaladzim Kemdung di pipinya sekeras batu kak Ah! 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 Terima kasih.